Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara seiman Penyusuan atau menyusui Dalam istilah bahasa Arab disebut dengan Rodo'ah Maknanya penyusuan bayi yang belum Kenap berusia 2 tahun oleh perempuan Selain ibu kandungnya Dalam Islam Rodo'ah memiliki efek hukum Yang menjadikan hubungan mahram Antara bayi yang disusui Dengan ibu yang menyusui Serta anak-anaknya ibu yang menyusui tersebut Sehingga Antara saudara sepersusuan Dilarang menikah Hal ini Merujuk pada firman Allah subhanahu wa ta'ala Ibu-ibu yang menyusui kamu Saudara perempuan sepersusuan Al-Quran Surat An-Nisa Ayat ke-23 Dan Sabda Nabi Muhammad SAW Hal-hal dari hubungan sepersusuan Diharamkan sebagaimana diharamkan Dari hubungan nasab Hadis riwayat Bukhari Lalu bagaimana dalam pandangan ilmiah Mengenai hal ini Ini dia ulasannya Tonton terus video ini hingga selesai Agar tidak salah paham Tapi sebelum lanjutin videonya Bagi kamu yang belum Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan aktifkan notifikasinya Serta like Untuk mendukung channel ini Agar terus menyanyikan syiar islam Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan mengharamkan sesuatu Kecuali ada kemudorotan di dalamnya Dalam berbagai kajian ilmiah Menyatakan bahwa dalam asi terdapat antibodi Yang apabila disusukan Akan merangsang pembunukan antibodi Pada tubuh anak yang disusuinya Ini bisa terjadi setelah beberapa kali susuan Antara 5 sampai 10 kali susuan yang mengenyangkan Hal ini Berdasarkan hadis dari Aisyah Beliau berkata Telah didurunkan dalam Al-Quran 10 kali persusuan yang dapat menyedihkan mahram Lalu Menyedih mahram sepersusuan Apabila sebanyak 5 kali Kemudian Rasulullah s.a.w. wafat Sedangkan perkara ini Tetap pada hal ini Hadis riwayat muslim Dan inilah ukuran dosis yang harus terpenuhi Untuk pembentukan antibodi pada tubuh manusia Demikian pula Yang terjadi pada binatang percobaan akhir-akhir ini Yang sistem kekebalannya belum terbentuk secara sempurna Saat menyusui Ia mendapatkan beberapa sifat turunan khusus Yang bersifat antibodi dari susu yang diminumnya Selanjutnya Ia akan memiliki beberapa sifat turunan Yang mirip dengan saudara laki-laki Atau saudara perempuan sepersusuannya Telah didemukan bahwa Keberadaan partikel-partikel antibodi ini Berpeluang menimbulkan gejala-gejala penyakit Terhadap orang yang menikahi saudara sepersusuannya Berdasarkan paparan ini Kita mendapatkan hikmah yang tergandung dalam syariat Islam Yang telah disebutkan di awal Yaitu Melarang kita menikahi saudara sepersusuan Dengan kadar lima kali susuan yang mengenyangkan Kekerabatan dari jalur sepersusuan tetap berlaku dan berpindah pada anak keturunan Unsur pokok dalam persoalan ini adalah faktor genetika yang turut berpindah Oleh karena itu kekerabatan sepersusuan ada Karena turunan genetika dari susu ibu Dan penetrasinya pada sel-sel anak yang disusuinya Serta penggabungan pada silsilah genetika anak yang disusui Masya Allah Sungguh apa yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadis Semuanya ada hikmahnya Dan terkadang manusia belum mengetahuinya Dan jika manusia belum mengetahui hikmah di dalamnya Bukan berarti tidak ada alasan ilmiahnya Bisa jadi manusia itu kurang bersungguh-sungguh dalam mencari hikmahnya Saudara seiman Mari bagikan video ini ke semua sosial media kalian Karena sahabat Nabi Muhammad SAW Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton